Assalamualaikum, halo semuanya di video kali ini aku akan share cara membuat selai nanas khusus untuk isian nastar ini sangat penting diperhatikan kalau teman-teman mau bikin kue nastar supaya kue nastar yang kita buat gak retak ataupun meleber kalau teman-teman semua pengen tau gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya ikutin terus videonya sampai akhir jangan lupa klik tombol like, komen dan juga subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih, selamat menonton nah ini udah aku siapkan 2 buah nanas yang ukurannya besar tingkat kematangannya sedang kulitnya masih berwarna hijau dan tentunya pilih nanas yang masih segar, jangan gunakan nanas yang mateng banget karena nanti hasilnya akan terlalu banyak mengandung air, sehingga nastar yang dibuat akan meleber sekarang aku akan kupas nanasnya terlebih dulu selamat menikmati 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 sudah selesai, selanjutnya kita akan cuci dulu supaya kotorannya hilang kemudian ini akan aku potong menjadi 4 bagian aku lebih suka selain nanas yang teksturnya agak sedikit berserat Jadi nanasnya aku parut, nggak di blender Karena kalau di blender teksturnya halus banget tanpa serat Tapi ini opsional aja Kalau teman-teman nggak mau repot untuk memarutnya Silahkan gunakan blender aja Udah selesai semua diparut Nanasnya siap untuk dimasak Siapkan wajan, lalu tuangkan semua nanas yang udah diparut Ini kita masak dengan api sedang sampai airnya benar-benar menyusut Aduk sesekali supaya bagian bawahnya nggak gosong Setelah airnya menyusut, aku akan agak kecilkan apinya Kemudian masukkan 300 gram gula pasir Untuk takaran gulanya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing Kita masak sampai selain nanasnya mengental sambil terus diaduk Terima kasih telah menonton! Selain nanasnya udah mulai mengental ya Terus aja diaduk Kelihatan kalau selainnya diangkat Dia nggak mudah turun Kira-kira seperti ini ya Ini siap kita angkat Biarkan sampai selain nanasnya benar-benar dingin dulu Setelah dingin, baru nanti kita akan bentuk bulat-bulat kecil untuk isian nastar Selain nanasnya udah dingin, kita bentuk menjadi bulat-bulat kecil Aku gunakan sendok takar ukuran 2,5 ml Supaya hasil bulatannya menjadi sama rata Ini selain nanasnya beneran wangi banget Perlu diingat ya Supaya aroma nanasnya dapat Gunakan buah nanas yang masih segar Hasilnya kelihatan kan bener-bener bagus Warnanya juga cantik banget Warna kuning alami tanpa campuran pewarna Nah ini kita bulat-bulat aja sampai selesai Nah ini dia Selain nanas khusus untuk isian kue nastar Udah selesai semua dibentuk Kalau selain nanasnya seperti ini Dapat dijamin kue nastar yang dibuat Tidak akan retak ataupun meleber Selamat mencoba Terima kasih buat yang sudah menonton video ini Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya Wassalamualaikum, bye-bye Terima kasih telah menonton video ini